Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan dalam keadaan Sehat Persepatan ini Saya coba Mengganti Aki atau baterainya milik Ninja Fi Karena Terpaksa diganti sendiri Berhubung Sudah tidak Bisa dihidupkan Jadi tidak sempat dihidupkan Dibawa ke bengkel aki atau ke dealer kawas aki Dan untuk Akinya itu sendiri Yaitu sesuai rekomnya Yaitu Yuasa Kita coba dulu Itu sudah Tidak kuat sama sekali Matikan saja Kita persiapkan Kunci L dan obeng Untuk Membuka bagian Cover bawah joknya Bautnya cuma satu Ini kancingnya Ada dua di depan Yang tiga Satu Tiga Yang keempat Belakang Selanjutnya Kita juga lepas Yang bagian Kanan Nah ini pakai kunci L juga Sama ini juga Satu kunci L Dua kancingnya Satu Dua Tiga Empat Selanjutnya Kita buka Pakai kunci L Namun beda ukuran Dengan yang tadi Ini nomor lima Baik Untuk yang Sebelah kiri juga Selanjutnya Kita lepas Joknya Dalam kebelakang Selanjutnya Selanjutnya Joknya Kita lepas Ini karena Baterainya Ada di bawah Kita lepas Baunya Kita ada Sedikit Yang kotis ini Kancingnya Kita Tarik Ini sudah Bisa Yang pertama Itu Kita lepas Itu negatifnya Kutub negatif Baru Nanti kita lepas Kutub yang Positifnya Karena ini harus Sedikit Diganjal juga Kita copot Kutub positifnya Yang negatif sudah Terlepas Positifnya Ini negatifnya Sudah diamankan Biar tidak terjadi Consulate Yang positifnya Lebih enak Pake Kunci T T T T T Tidak begitu Susah Tidak berat Baik ini Penampakannya Untuk Baterai Bekasnya Atau akhirnya Tulisan GSUHC Dan ini Sudah Bergelombang Dan ini Masih Made in Japan Berarti Mungkin Saya katakan Mungkin Karena saya Beli motornya Bekas Apakah Mungkin Ini Motor Aki Bawaannya Dari Baru Karena ini Ada Made in Japan Sedangkan Yang Dibeli Wasa Saja Ini Made in Indonesia Cuma Ada Perbedaan Disini 10,5 Ah Yang ini 8, Ah Atau 20 HR Sama Garis Miringnya Yang ini Yang penting Yang Yang Ini V12 V12 V10 AH Sama Ini Sama Dan Atasnya Juga Serupa Ya Ini Modelnya Ukurannya Sama Cuma Bedanya Ini Ininya Kuningan Ini Bukan Ini Kuningan Bukan Ini Untuk Dudukan Akinya Ini Ada Tanda Negatif Dan Tanda Kuto Positif Jadi Jangan Sampai Terbalik Di bawahnya Ada Lubang Ada Lubang Langsung Ke Belak Baik Ini Sudah Masuk Di Dalamnya Jadi Yang Pertama Masukkan Kencangan Dulu Yang Positif Setelah Ini Terencang Nanti Kita Tutup Baru Yang Kutub Negatif Baik Ini Sudah Terpasang Baik Kutub Positif Dan Kutub Negatif Hati Hati Tertukar Kita Langsung Kembali Kita Coba Aja Langsung Ternyata langsung nyala untuk selanjutnya untuk kembalikan itu memasang lagi jog dan cover kanan kirinya untuk penggantian baterainya atau aki sudah selesai dan covernya juga sudah terpasang kembali yang sebelah kanan kita cek sudah ada kegalan baik mungkin aku saja yang dapat saya sampaikan terima kasih sudah menonton saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati